Hello para jagoan menggambar, kali ini kita belajar menggambar realistik, yaitu menggambar buah apel dengan garis bantu tanda tambah. Cara menggambar apel yang bagus mirip dengan foto, bisa kita lakukan dengan memahami salah satu prinsip persepsi realis, yaitu persepsi garis tepi. Dalam bahasa Inggris, perception of the edges. Makasih bot, apa itu persepsi garis tepi, yaitu persepsi yang tidak memperbolehkan adanya garis pada gambar. Solusinya adalah dengan melakukan teknik arsir kontur. Bagaimana caranya? Simak video ini sampai selesai. Pertama, kita perlu membuat sketchah bentuk apel yang benar. Buat garis bantu dengan tanda tambah seperti ini. Kemudian, buat lingkaran seperti ini. Dengan bantuan lingkaran ini, kita bisa membuat bentuk apel lebih mudah. Caranya seperti membuat bentuk hati tapi agak dibuat ngiring seperti ini. Kalau sudah, sekarang kuhapus garis-garis bantu. Kemudian, bagaimana cara mengarsir supaya menghasilkan gambar apel yang realis? Langkah awal, kita tentukan dahulu arah sumber cahaya. Misalnya dari arah kiri atas seperti ini. Dengan begitu, kita bisa menentukan bagian apel yang terkena sorotan cahaya atau disebut dengan highlight. Selain itu, kita juga bisa menentukan letak bayangan dari apel. Yang letaknya berlawanan dari arah sumber cahaya. Selanjutnya, pada bagian apel yang menghadap ke arah sumber cahaya, ditandai dengan garis mengikuti bentuk apel seperti ini. Pada bagian ini dan bagian highlight kita kosongkan, tidak diarsir. Kalau sudah selesai, kemudian kita haluskan dengan tisu. Lalu, aku sedikit merapikannya dengan penghapus. Untuk bagian bayangan, kita arsir dengan arsiran tebal dan pekat seperti ini. Dengan demikian, arsiran tahap 1 sudah selesai. Sekarang, kita masuk ke arsiran tahap kedua. Lakukan arsiran dengan cara teknik arsir kontur. Mengikuti alur bentuk apel seperti ini. Pada bagian ini, aku kosongkan. Bagian ini adalah bagian yang terkena pantulan cahaya dari lantai. Yang disebut dengan highlight reflected. Kemudian, pada bagian highlight juga tidak kita arsir. Lalu, pada bagian bayangan yang berada di bagian bawah apel, arsir dengan arsiran pekat seperti ini. Bagian ini disebut dengan corsado atau inti bayangan. Selain bagian bawah ini, inti bayangan juga ada di bagian atas yaitu bagian ini. Lalu, selesaikan arsiran kontur ke seluruh bagian buah apel ini. Kalau sudah, cukup haluskan dengan jari seperti ini. Lalu, kurapikan kembali dengan mepet erasure, yaitu penghapus yang berbentuk seperti pensil. Sampai di sini, arsiran tahap kedua sudah selesai. Selanjutnya, bagaimana cara finishing gambar supaya terlihat realistik seperti foto apel beneran? Langkah pertama, kuraut pensil supaya lebih tajam, agar mudah membuat detil arsiran. Sekarang, kita arsir dengan teknik arsir kontur. Tujuannya, membuat tekstur kulit apel supaya terlihat menyerupai apel asli. Yang perlu diperhatikan pada tahap ini adalah bagian gradasi, dari gelap ke terang, yang disebut dengan bagian mid-tone. Arsir bagian mid-tone dengan halus dan rapi. Kalau sudah, pada bagian tepi apel, kukurangi garis-garis arsiran menggunakan mono-zero agar memenuhi persepsi realis, tanpa garis tepi. Untuk menggambar apel ini, aku menggunakan beberapa jenis penghapus, sesuai fungsi dan kegunaannya. Daftar spesifikasi peralatan aku taruh di deskripsi video, lengkap dengan perkiraan harga dan rekomendasi pembelian melalui online shop. Lalu, dengan mono-zero, kita bisa membuat titik-titik putih dengan cara menghapus seperti ini. Selain itu, kita juga bisa menghapus bagian sempit dan detil seperti ini. Kalau kamu belum punya mono-zero, kamu bisa membuatnya sendiri dengan cara memotong penghapus kecil-kecil. Teknik menggunakan mono-zero ini sudah pernah kubahas pada link info di pojok kanan atas ini. Jadi, persepsi garis tepi sangat penting dalam menggambar realis. Ada beberapa persepsi realis lain yang bisa kita pelajari, seperti persepsi ruang, persepsi gelap terang, dan lain-lain. Akanku bahas di video yang lain, supaya kamu bisa menggambar realistik. Dan semoga kamu lekas menjadi jagoan menggambar.